Namutasa Bhagavata Rathausam Mahasambudasa Namutasa Bhagavata Rathausam Mahasambudasa Namutasa Bhagavata Rathausam Mahasambudasa Kalina Dhammasavanang Itamangalamutamanti Ya, pertama-tama saya menyampaikan Anamudana 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 Kata yang berasal dari bahasa Pali Artinya ikut bahagia Ya, kapan saja kita melihat Ada orang mendapatkan keberuntungan Mendapatkan kebahagiaan, keberkahan Kita ikut bahagia Ya, namanya Anamudana Ya, pada minggu pagi ini Saya melihat umat-umat Ya, dengan rajin Dengan tekun Dengan semangat Ya, hadir pada kebaktian minggu hari ini Dan Guru agung kita Sama-sama Buddha Ya, mengajarkan Ya, ada 38 keberkahan Ya, dalam Manggala Suta Ya, disini buku disini ada 38 Nah, salah satu dari 38 itu adalah Kalina Dhammasavanang Eta Manggalamutemang Kalina pada waktu tertentu Dhammasavanang Kita mendengarkan Dhamma Kita melaksanakan kebaktian Ya, baca berita Melaksanakan dana Melaksanakan sila Meditasi Mendengarkan Dhamma Maka Kita akan dapat keberkahan Kalina Kalina pada waktu tertentu Ya, disini sudah ditentukan Minggu Ya, minggu pagi Ya Dalam setahun Ya, seingat saya Mungkin satu kali Ya, tidak ada kebaktian Ya, dalam beberapa tahun Ya, dulu ada banjir Ya, banjir besar Ya, tidak ada kebaktian Saya ingat satu kali itu Tidak ada kebaktian Ya, selain itu Ya, kebaktian terus Ya Jadi, kalau kita Hadir pada kebaktian Mengikuti kebaktian Maka kita akan dapat keberkahan Jadi, semua yang ada disini Ya, mengikuti kebaktian Semuanya dapat keberkahan Dapat kebaikan Saya melihat Menyaksikan Semuanya mendapatkan keberkahan Saya ikut bahagia Ya, namanya Anomodana Anomodana Ya, jadi Umat Buddha itu Terdiri dari Dua kelompok Ya, dua kelompok Yang satu Umat Buddha berumah tangga Yang kedua Umat Buddha yang tidak berumah tangga Ya, umat Buddha yang berumah tangga Ya, laki-laki disebut Upasaka Ya, yang perempuan disebut Upasika Jadi, seorang Upasaka Boleh berumah tangga Ya, seorang Upasaka boleh mempunyai istri Mempunyai rumah tangga Ya, mempunyai keluarga Mempunyai anak Seorang Upasika Ya, boleh mempunyai suami Ya, boleh mempunyai keluarga Boleh mempunyai anak Ya, jadi Ini umat Buddha yang berumah tangga Umat Buddha berumah tangga Ya, jadi Seorang Upasaka Ya, kalau Menginginkan Ya, bisa mempunyai istri Ya, kalau tidak Mempunyai istri juga Tidak apa-apa Ya, namanya Nagarika Nagarika Ya, orang Laki-laki yang tidak Mempunyai Keluarga Nagarika Ya, seorang Upasika juga Boleh mempunyai suami Juga boleh Juga tidak mempunyai suami Juga boleh Ya, disebut Anak Gari Anak Gari Anak Gari Jadi Pasika yang Tidak berkeluarga Yang Pasika Ya, di Thailand Namanya Meiji Ya, Meiji Meiji Jadi Upasika Yang tidak Berkeluarga Meiji Ya, Meiji Ya, pakaiannya Putih-putih Ya Sudah melaksanakan Labansila Ya, kalau di Myanmar Sebut Siali 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 Jadi Pasika yang Melaksanakan Labansila Ya, tidak Berkeluarga Ya Di sana Di Kalau di dalam Sangat Terawada Indonesia Disebut Atasilani Ya, Atasilani Ya Perempuan yang Melaksanakan Labansila Nah, ini Pasika Ya, Pasika Ya, tapi Tidak Berkeluarga Melaksanakan Labansila Ya, namanya Beda-beda Ya, beda-beda Di tempat-tempat lain Ya, Sangat Terawada Memberikan nama Atasilani Atasilani Ya, Atasilani Kalau yang Di Myanmar Sejali Kalau di Thailand Meiji Ya, Meiji Nah, ini Umat Buddha Yang Berkeluarga Ya, berkeluarga Dan Lombok kedua Adalah Umat Buddha Yang Tidak Berkeluarga Tidak Berkeluarga Nah, laki-lakinya Disebut Biku Lempuhannya Disebut Bikuni Ya, jadi Pada Zaman Sang Muda Itu ada Sangka Biku Ada Sangka Bikuni Ya, Sangka Bikuni Nah, kemudian Sangka Bikuninya Di Yang terakhir Ada di Silangka Ya, Silangka Nah, itu Ada kerusuhan Ya, kerusuhan Sehingga Sangka Bikuninya Ya, tidak Apa itu Tidak lolos Dari kerusuhan Ya Tidak lolos Dari kerusuhan Sehingga Sangka Bikuninya Sudah Tidak ada lagi Ya, sedangkan Menurut peraturan Kalau mau Menhabiskan Bikuni Harus dithabiskan Oleh Sangka Bikuni Ya, kalau Biku Kalau seorang laki-laki Dithabiskan oleh Sangka Biku Ya, baru boleh jadi Biku Nah, kalau Perempuan Dithabiskan oleh Sangka Bikuni Baru bisa jadi Bikuni Ya, kemudian Dikukuhkan lagi Oleh Sangka Biku Jadi, dua kali Ya, pertama Dithabiskan oleh Sangka Bikuni Kemudian Dikukuhkan Oleh Sangka Biku Ya, dua kali Nah, tapi sekarang Menurut Terawada ini Sangka Bikuninya Sudah tidak ada Ya, sudah tidak ada Ya, maka Yang ada Ya, itu Tadi ya Upasika Delapan Sila Karena untuk Menhabiskan Seorang wanita Jadi Bikuni Harus dithabiskan oleh Sangka Bikuni Sangka Bikuninya Sudah tidak ada Ya, tapi Sekarang Ada usaha Ya, usaha Dari Ya, Biku-Biku Tertentu Ya, mau Mengadakan Lekhi Sangka Bikuni Ya, jadi Di dunia ini Ada Umat Buddha itu Ada dua Tradisi ya Jadi Terawada dan Mahayana Terawada dan Mahayana Nah, kalau Terawada ini Yaitu Yaitu Ajaran Sang Buddha Yang berkembang Di selatan Ya, aliran selatan Sebutnya aliran selatan Ya Nah, kalau bahasa Mandarinia itu Nan Juan Ya, Nan Juan Nan itu selatan Juan itu mungkin Aliran Aliran selatan Nah, itu disebut Terawada Ya, Terawada Nah, kemudian Yang ke utara Nah, disebut Aliran utara Ya, utara itu Pei Ya, bahasa Mandarin Pei Pei Juan Ya, aliran Utara Nah, jadi Disebut Mahayana Jadi, ajaran Sang Buddha Itu berkembang Ke selatan India Dan ke utara India Nah, utara India itu Nanti masuk ke China Nanti masuk ke Mana Korea Jepang Nah, situ Maka disebut Mahayana Ya, ke Tibet Ya, Mahayana Nah, ini aliran Mahayana Kemudian yang Keselatan Yang Terawada Nah, ini Berkembang Ke Sri Lanka Ya, Sri Lanka Nanti ke Myanmar Ke Thailand Ya, itu Ya Jadi Ini ada Dua Aliran Aliran utara Tersebut Mahayana Aliran Selatan Sebut Terawada Nah, kalau menurut Aliran Terawada Itu Bikuni Sudah tidak ada Karena Sangga Bikuninya Sudah tidak ada Sedangkan di Mahayana Itu ada Ya, ada Sangga Bikuni Ya, Mahayana Nah, ini ada Acara Ada Usaha Untuk Menimbulkan Meraki Sangga Bikuni Terawada Ya, tapi Di negara Terawada Sendiri Ya, tidak Ya, tidak Apa itu Tidak mengakui Ya, tidak mengakui Nah, jadi ada Dua Kelompok ya Umat Buddha Satu yang Berumah tangga Satu yang Tidak berumah tangga Ya, pada Biku Nah, umat Buddha Yang berumah tangga Ya, banyak Itu ya Dama Untuk Ke Umat Buddha Yang berumah tangga Ya, jadi Salah satu Ya, salah satu Dama itu Untuk Tambah Ya, ada Empat Ya Yang di Sini Di Apa Di Berita Itu Di Apa Di Cetak Ya, mungkin Sudah dibaca Ya, satu Saca Ya, saca Kedua Dama Ketiga Kanti Keempat Caga Ya, caga Ini Dama Untuk Umat Perumah tangga Ya Nah, kalau Untuk Biku Nanti ada Winaya Ya, ada Winaya Ya, winayanya Ada 227 Peraturan itu Yang di dalam Patimuka Dan juga ada Peraturan yang di luar Patimuka Ya, nah Untuk Keumat Pumat tangga Itu ada Empat Ya, empat Nah, ini Empat Kalau dilaksanakan Nah, bisa dapat Kebahagiaan Ya, kebahagiaan Dalam hidup ini Juga kebahagiaan Dalam hidup Yang akan datang Ya, keharmonian Ya, kesecatraan Ya, dan lain Sebagainya Ya, saca-saca itu Kejujuran Ya Jadi Dalam keluarga Harus ada Kejujuran Ya, seorang Suami Harus jujur Dengan istri Ruang istri Juga harus jujur Dengan Suami Ya Ya, seorang Apa itu Suami Ya, jujur Ya, lamai Itu dengan Ya, mertua Ya, mertua Kadang-kadang Ya, mantu ini Sama mertua Tidak cocok Ya, ada satu Kasus Ya, mertuanya Yang Ribut Ya, anak-anaknya Yang jadi Korban Ya, korban Ya, jadi Ini Karena Tidak ada Itu Saca Ya, saca Kebenaran Ya, kebenaran Ya, kebenaran ini Harus Dilaksanakan Ya, dalam kehidupan Hari-hari Maupun kehidupan Di dalam masyarakat Ya Nah, kita baru saja Itu Pilpres Ya, pilpres Pemilihan presiden Ya, harus jujur Ya, jujur Nah, satu pihak Bilang jujur Satu pihak Tidak jujur Ya, maka Ada Disediakan itu MK Ya, mahkamah Konstitusi Ya Nah, ini dianggapnya Tidak jujur Tidak jujur Maka Di Pekarain Ya Jadi presidennya Harus nunggu Rampai Agustus Ya Karena ada Itu Ada Gugatan Ya, gugatan Ketidak jujuran Ya, tidak jujuran Mencurang Ya Jadi harus dibuktikan Ya MK itu yang Buktikan nanti Nah, nanti yang Bilang curang Itu Dimana curangnya Nanti yang Merasa Main curang itu Ya, mesti kasih lagi Ya Mungkin sekarang KPU ya Yang di Debat itu Main curang Main curang Ada main curang Ini karena Saca Ya, saca Kejujuran Ya Dianggap tidak jujur Ya Jadi di dalam rumah tangga Kalau tidak jujur Juga tidak Itu Tidak 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 damai Ya, perang Nah, istri perang Sama suami Nanti orang tua Perang sama Anak Ya, nanti Perang sama Itu lagi Sama Mertua Eh, mertua Ya, biasanya Mantu Itu susah Ya, tinggal sama Mertua itu susah Ya, jarang yang Bisa Apa itu Nyampur ya Mantu dengan Orang tua itu Susah Ya, susah Ya, di jaman dulu Ya, jaman dulu Di India Apa khusus ya Bagi jaman dulu Itu orang tua Sama mantu Nyampur ya Nah, sekarang Tidak bisa Nanti Mertuannya bilang Cerewet lah Apalah Ya Ya Nanti Itu Mertuannya bilang Ini mantunya Males lah Apalah Gitu ya Ya, jadi Tidak bisa Cocok Ya, cocok Nah, harus ada Saca Saca Jujuran ya Jujur Jujur Jadi Sebelum menikah Mesti Janjian dulu Ini mau Tinggal sama orang tua Atau misalnya Gitu ya Nah, kalau Mau tinggal sama orang tua Mesti Itu dulu Bikin Perjanjian Perdamaian Waktu Dengan itu Apa Itu Mantu Bikin Perjanjian Perdamaian Ya, biasanya Itu mantu Mertuannya Cerewet lah Apalah Apalah Ya, bawel lah Nanti Mertuannya bilang Ini mantunya Males lah Apalah Begitu Tidak cocok Tidak cocok Ya, saca Saca Mesti jadi Jujur ya Jujur Gitu Jujur Ya, jadi Itu juga Apa Muridnya harus Jujur ya Boleh nyontek Boleh nyontek Ya, saya sekolah Di sana Sekolah Biku-biku Ya, biku juga Mesti ada pengawas Takut juga Biku nyontek Tapi saya Tidak bisa nyontek Saya sekolah Di Thailand Jadi Bahasa pengantarnya Itu Bahasa Thailand Kalau ada Mahasiswanya asing Ada 8 orang Begitu Dia buka Kelas Tersendiri Kelas Bahasa Inggris Nah, tapi Saya cuma Sendiri Dari Indonesia Satu adalah Dari Amerika Ya, berdua Jadi dia tidak buka Kelas sendiri Jadi harus ikut Itu Kelas yang Bahasa Thai Ya, bahasa Thai Ya, jadi Saya juga Tidak mengerti Bahasa Thai Ya Gimana caranya Supaya bisa Bahasa Thai Jadi masuk aja Gitu Dia Dengomong apa Dengomongan Rasanya Tidak mengerti Biar ini Tidak mengerti Pokoknya Duduk aja Dengerin Ngomong apa Tidak tahu Terus Nanti Saya minta Itu Keistimewaan Keistimewaan Saya bilang Saya nanti Kalau jawab Dengan bahasa Inggris Saya bilang Tidak bisa bahasa Thai Ya, sampai sekarang Tidak bisa Nulis bahasa Thai Tidak bisa Karena emang dari awalnya Itu udah begitu Dari sononya Begitu Jadi Apa itu Ya Itu Jawabnya Bahasa Inggris Jadi saya aman Ya, aman Itu ada dosennya Orang Sri Lanka Bayi Ati Bayi Ati Ya, bayi Ati Dia kasih nasihat Awas Jangan nyontek Kalau nyontek Kamu ketangkep Silaka Saya bilang Guru itu Guru orang Sri Lanka Itu guru Bahasa Inggris Jangan kuatir Saya Nggak bisa nyontek Kepada mereka Mereka juga Nggak bisa nyontek Kepada saya Ya Jadi Mau nyontek Nyontek apa Gitu Misalnya saya Pertanyaan nomor satu Nggak tahu Nah, dikasih lah Dia kasih lihat Tapi dia punya tulisan itu Tulisan cakak ayam Saya juga nggak bisa Dikasih Sontekan Juga nggak bisa nyontek Gitu Ya Nah, dia juga begitu Kalau disontekan Kan bahasa Inggris Jawaban saya kan bahasa Inggris Dia juga nggak bisa nyontek Sama Jadi saya bilang Tenang aja pak Aku aman Nggak bisa nyontek Dan nggak bisa disontek Ya Kejujuran Ya, kejujuran Sekolah ini Harus ada jujur Ya, jujur Nah, jujur Dan Kejujuran ini Saca Ya, adalah Salah satu Itu Salah satu Paramita Paramita Saca Paramita Kalau menjadi Sama-sama Buddha Harus Menyempurnakan ini Saca Saca Paramita Apa itu Ucapan yang benar Ya, kebenaran Nggak boleh bohong Ya, kalau orang yang jujur itu Apa Kata-katanya Manjur Ya, manjur Ya, di zaman dulu Ada itu Burung Ya, burung Ya, burung ini Ya, anak burung Ya, anak burung Manak burung Kemudian ada kebakaran Kemudian anak burung ini Mengucapkan kata-kata yang benar Berdasarkan kata-kata yang benar ini Api Ya, jangan 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 Apa Membahayakan Aku Ya, jadi api yang demikian Keras itu Udah berkobak-kobak Ya, mendadak Stop Ya, nggak bisa Manjur lagi Berarti disitu ada itu Sarang burung Ya, ada Sarang burung Ada anak burung Ya, anak burung ini Dia mengucapkan kata-kata yang benar Ya, sehingga api itu Stop Ya, udah demikian Hebat Ya, bisa stop Karena kekuatan Ya, kebenaran Ya, saca Saca para minta Nah, kemudian juga Ada itu Ucapannya benar dari Bante itu Anggul Limala Ya, Anggul Limala itu kan Itu Udah membunuh orang ya Ratusan orang Akhirnya Ketemu sang muda Diajarin dama Jadi orang suci Ya, orang suci Satu waktu Waktu Apa Waktu Apa Waktu Waktu pindah patah Ya, ketemu Seorang wanita Ya, wanita yang menderita Ya, dia hamil Hamil sudah Apa Tidak bisa melahirkan Ya Jadi Ya, mungkin laki-laki Tidak bisa merasakan Ya, penderitaannya Kalau wanita ini bisa merasakan Ya, hamil itu Mau melahirkan Ya, dia menderita Tidak bisa Itu Tidak bisa Melahirkan Nah, kemudian Melalui pulang Ketemu sang muda Gimana caranya Nolong Sang muda Ajarin itu Kata-kata yang benar Ya Bahwa ini Angguli malah Setelah jadi Biku Jadi arahat Tidak pernah Membunuh Tidak punya niat Ya, panati patah Weyramani Ya, tadi sudah dikasih Tidak membunuh Panati patah Weyramani Ya, sejak saya Jadi Itu Orang haria Orang suci Saya tidak Apa itu Ada niat Atau pikiran Untuk membunuh Berdasarkan kata-kata Benar ini Semoga Ibu yang hamil itu Selamat Dan anaknya juga Selamat Ya, sampai sekarang Masih itu Masih Masih Mujarap Mujarap Ya, dulu Berapa tahun yang lalu Sudah beralama Nah, itu Tadi yang saya cerita Temen saya itu Yang orang buli Orang Amerika Nah, dia berkunjung Ke Bali Jadi saya Ngikut Ngikut Nemanin dia Ke Bali Jalan-jalan Nah, ini nanti Juga ada Si Toto Toto ada Anaknya Yang orang Jerman Mungkin kesana juga Nah, jadi Jalan-jalan Disana Ada Itu Umat Bante Itu ada Umat Di rumah sakit Ya Tidak bisa melahirkan Ya, kalau satu jam lagi Tidak melahirkan Akan disesar Ya, di Tidak Apa Dikeluarkan dengan Itu Operasi Ya Bante Torong baca berita Ya, saya baca berita Ya Di rumah sakit Di rumah sakit Baca berita Ya, baca berita Baca berita Ya, sudah Kita Ya, pergi Salah satu Baca beritanya Itu Yang tadi Anggul lima laparita Ya, ya Ya, toang Begini Hari Ya, jati Ya, jasa Nabri Janami Sanjita Panang Jivita Oropeta Tena Sajena Sot Titeho Tusot Tiga Baksa Ya, itu Anggul lima laparita Ya Nah, sudah itu Kita jalan-jalan Nah, kemudian Kita sudah pulang lagi Kebihara Dapat berita Ya, jadi Melahirkan dengan selamat Ya, selamat Ya, gitu Ya, sampai sekarang Masih itu Masih menjarab Masih menjarab itu Ya, jadi Bante Narada Juga dulu Ya, waktu masih hidup Saya pernah ketemu Bante Narada Itu ada ibu-ibu Ya, berkunjung Ya, mau ketemu juga Nah, waktu nunggu-nunggu Ibu-ibunya cerita Saya berhutang budi Bante Narada Dulu, waktu saya Mau melahirkan Bante Narada Bacain berita Sehingga saya Dapat lahir dengan selamat Gitu Jadi, saya Selalu ingat Ya, jasa-jasanya Bante Narada Jadi, ibu-ibu itu datang Itu Kasih hormat Bante Narada Ya, jadi Gitu Nah, itu Saya Bilang sama itu Bante bule Anaknya kita kasih Nama Kantakemo Kantakemo Nama dia Kantasilong Nama saya Sukemo Karena yang bacanya Berdua Jadi, namanya Kantakemo Nah, sekarang Anaknya udah gede Ya, dibalik Mungkin dia udah Nggak kenal Bapaknya mungkin Tahu Ya, anaknya Nggak ngerti Nggak tahu dikasih nama Nggak Kantakemo Karena yang baca itu Kantasilong Dengan Sukemo Jadi, namanya Kantakemo Ya, baca Saca Saca Paramita Ya, Saca Paramita Ya, jadi Saca ini Ya Buat Umat 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 berkeluarga juga Bagus Ya, bagus Baik Saca Ya, jadi Naram keluarga Rukun Damai Ya, tidak ada Perselisihan Ya, damai Nah, yang kedua Dama Ya, dama Dama ini Pengendalian diri Ya, pengendalian diri Ya, jadi Kadang-kadang ya Namanya Keluarga Ya, kadang-kadang Salah satu Mungkin ada salah paham Atau apa Ya, bisa ribut Gitu Bisa ribut Maka Kalau yang satu Sedang Apa itu Kacau Yang satu Mesti Mengendalikan diri Ya, jangan Kadang-kadangnya banyak Rundingkan lagi Gitu Ya, sudah tenang Ya, sudah tenang Jangan sedang emosi Gitu Nah, itu nanti bisa berantem Ya, damai Nah, saya ingat itu di Thailand ada ibu-ibu yang Ngajari meditasi Nah, kunme siri Ya, kunme siri Kunme itu ibu-ibu Namanya siri Siri keringcai Saya suka ngajarin meditasi Nah, satu waktu dia cerita Ya, dia diterpon Ya, diterpon Ada telepon Lalu dia tangkap Nah, itu Yang telepon itu Kasih tahu Itu suami Saya lihat suami kamu itu Di tempat mana-mana Wah, gak benar Apa-apa-apa Gitu Pada laporan ya Laporan Ya, ibu ini ya tenang aja Gitu Sudah selesai Kemudian dia katakan Ibu, terima kasih Atas informasinya Lain kali Kalau ada ketemu lagi Gak usah telepon saya Saya ini sebenarnya sedang sibuk Ngurusin rumah tangga Jadi Ibu, jangan ganggu saya Gitu Karena saya sibuk Ngurusin rumah tangga Ya, ini yang telepon itu Ya, laporan kali Gitu Ya, kenal sama Itu kan suaminya Atau apa Ya, suaminya gak beres Atau apa-apa Gitu Dilaporin Ya, jadi dia Mengendarikan diri Ya, tidak Ya, suaminya pulang Ya, tidak Tidak ditegur Tidak ada apa Ya, biasa-biasa aja Gitu Ya, jadi tidak Apa ya Tidak ribut Gitu Ya, akhirnya Akhirnya ya Suaminya jadi Itu juga Jadi Baik lagi Gitu Dari baik lagi Ya, damak Dama Pengandarian Pengandarian diri Yang ketiga Ganti Ya, sabar Nah, juga ini Adalah salah satu paramita Ya, kalau mau jadi sama-sama Buddha Ini harus disempurnakan Ya, ganti Nah, kalau panas Panasan Ya, sabar Nah, hujan Kehujanan Ya, sabar Apa itu Kalau dikritik Ya, sabar Di cacimaki Sabar Di fitnah Sabar Kena black campaign Sabar Black campaign Jadi, sabar Itu Tidak marah Tidak apa Ya Nah, di dalam selalu itu Jataka itu Ya, itu ada Pertama Ya, mungkin bodhisattva Bodhisattva itu Memperkesabaran Ya, cacimaki Sabar Sampai di bukuli Sabar Akhirnya Ya Di Apa Dibunuh Ya Tetap Ya, tidak Malah Sabar Ya, sabar Sabar memang Susah Tidak Tidak mudah Tidak mudah Ya, harus disempurnakan Ya, kalau Belum sempurna Belum bisa jadi Buddha Ya, bodhisattva Belum bisa jadi Buddha Ya, kalau belum sempurna Ya, belum sempurna Ini salah satu Nah, salah satu Apa itu Paramita Ya, ada 10 Paramita Ya, 10 Paramita Nah, ini ganti Paramita Saca Paramita Ya Banyak ada 10 Kemudian yang ke Empat Caga Nah, Caga ini Dermawan Ya, Dermawan Ya, kalau itu juga Dana Ya, dana Paramita Juga harus Sempurnakan Ya Jadi Apapun yang diminta Ya, diberikan Ya, diberikan Ya, jadi Mau minta Kerajaannya Dikasih Mau minta gajah Itu kerajaan Dikasih Ya, mau minta Ada yang minta Mata Ya, matanya Dikasih Ya Jadi waktu jadi Bodhisattva Itu ada Orang buta Ya, orang buta Nah, waktu Bodhisattva itu Meninjau itu Kerajaannya Tengah jalan itu Ada orang buta Orang buta Orang buta ini Ya, mohon ya Aku ini kan Mata aku buta Dua-duanya buta Raja ini Mau punya dua mata Ya, jadi Aku minta Satu aja Gitu Satu Sehingga Aku punya Mata satu Raja juga Masih ada Satu Gitu Nah, tapi Rajanya bilang Enggak Aku kasih dua-duanya Enggak usah satu Dua-duanya Dikasih Ya, zaman dulu Mungkin Pandai Jadi bisa Itu Nyangkok mata Matanya yang dari Raja itu Diambil Dipasang di itu Dipasang di Yang orang buta itu Ya Nah, sekarang nih Bang mata Di Di Ini Rangka ya Banyak Bang mata Ya, bang mata Ya, jadi Orang yang matanya Apa itu rusak Ya, bisa di Itu Diganti Cuma Saya herannya kemarin Ya, Gus Dur Nggak bisa diganti Matanya Ya Ya, tetap aja itu rusak Nggak bisa diganti Ya, nggak tahu kenapa Mungkin Saratnya atau apanya Ya, kalau matanya Bisa diganti Ya, jadi mata ini bisa Ahli ya Ahli-ahli mata Sekarang Dokter-dokter Sangat Hebat Ya, disini Di mata ini ada retina Ya, katanya retina itu Suka jatuh Ya, jatuh Kemarin ada ibu-ibu Berang retina jatuh Dibetulin Ya, dibetulin Jadi nggak kelihatan Jadi Ya, meminta Apanya dikasih ya Ya, di Dalam itu Yang terakhir itu Ya, meminta Apa Gajahnya Dikasih Minta apa lagi Minta istrinya Kasih Nah, minta anaknya Kasih Kasih semua Dikasih Apanya dikasih Ya Ya, dalam para minta Ya Kalau badannya Ya, melihat dulu Lihat itu Lihat macan itu Ya, kelaparan Mau makan anaknya Nah, jadi dia Menjatuhkan diri Sehingga badannya Dimakan oleh macan Jangan di Makan anaknya Gitu Ya, jadi Dana para minta Dana para minta Ya, dana para minta Ya, caga Ya, caga Ya, oleh karena itu Di dalam Dikanikaya itu Umat-umat tangga Di Itu kan Di Apa Di Berikan pelajaran Ya, bagaimana Itu Apa Menyelenggalkan itu Hartanya Ya, ada Dibagi empat bagian Ya, dua bagian itu Untuk usaha Ya, dua bagian Untuk usaha Atau untuk kerja Untuk apa lah Satu bagian lagi Untuk Nah, nanti ada Sakit atau apa Nah, dan juga Untuk berdana Ya, satu lagi Satu bagian lagi Di Itu Dicadangkan Ya, dicadang Ada cadangan ya Nah, jadi selalu Dari keluarga Sampai ke negara Ya, negara itu Ada cadangan Devisa namanya Ya, cadangan Devisa Nah, sekarang ini Cungko ada Paling Banyak Cadangan Devisanya Ya, cadangan Devisa Kalau nanti Kalau ada apa-apa Musibah Ya, musibah apa Ada banjir Ada gempa bumi Ya, atau ada Apa lah Ya, pengusibah-musibah Itu mesti ada ya Di negara Negara mesti ada ya Itu Dana-dana bot Itu musibah Untuk musibah itu ada Ya, demikian juga Di dalam keluarga Itu mesti ada Ya Mesti ada itu Apa Cadangan Ya, cadangan Sebagian mesti ada cadangan Nah, nanti di Waktu-waktu tertentu Nah, mesti dibutuhkan Dipakai Ya, dipakai Ya, makanya ini Buat umat berumat tangga Ya, harus ada itu Cadangan juga Cadangan Ya, tabungan Nah, nanti kalau ada Apa-apa nanti Kan mesti Pakai itu Pakai biaya itu Ya, mungkin Kalau pegawai negeri Ada itu Ada Nah, dana pensiun Ya, pensiun Ya, nanti kalau sudah Nggak kerja lagi Sudah nggak ada usaha lagi Nah, itu nanti Ada dapat itu Dana Dana pensiun Ya, dana pensiun Ya, jadi untuk Cadangan Ya, cadangan Ya, jadi ada empat Ya, saca Apa Bicara jujur ya Kejujuran Saca Kemudian Ya, diantara temen juga Mesti ada saca Ya, jujuran Ya, dagang juga Ada saca jujur Ya, kalau dagangnya Jujur Nanti bisa dipercaya Ya, dipercaya Karena Ya, modalnya Kejujuran ya Kalau suka nipu Ya, sekali mungkin bisa Dan seterusnya Mungkin nggak bisa lagi Ya, nipu Nga nipu Nga nipu Ya, demikian juga Di antara temen Di antara keluarga Mesti ada saca Ya, kejujuran Ya, kejujuran Ya, kejujuran Ya, jadi Dimanapun Kita Gunakan Nah, kejujuran Ya, jujur Nah, kemudian yang Kedua Pengendalian diri Pengendalian diri Ya, pengendalian diri Ya, kita bisa Mengendalikan diri Meskipun kita Dihina Di Apa itu Di Carcimaki Bisa Mengendalikan diri Ya, tidak Ya, membalas Tidak membalas Juga Ganti Kesabaran Ya, kesabaran Kemudian yang Selanjutnya Ya, jaga Ya, keterbawanan Ya, dimana ada orang Butuhkan Bantuan Ya, kita Bantu Ada yang sakit Mungkin ada yang Apa itu Yang kekurangan Ya Nah, ini Nanti kan banyak itu Tapi juga dengan harus Dengan Kebijaksanaan Ya Jangan Apa Bantu-bantu-bantu Kalau tidak bijaksana Nanti bisa Di Itu Bisa jadi Menderita Ya, waktu yang Waktu yang lalu kan ada orang dermawan Ya, mau bagi-bagi Tapi tidak Diatur Sebagaimana Itunya Apa Semestinya Gitu Nah, jadi dia mau dana Mungkin buat seribu orang Tapi yang datang lah Lima ribu orang Nah, jadi akhirnya kacau Ya, besar desekan Nanti ada yang meninggal Ya, sampai Yang berdananya Nanti kena masuk penjara Jadi Mesti itu juga lah Dengan bijaksana ya Jadi Membuat baik juga Dengan bijaksana Ya, jangan Apa Sembarangan juga ya Nanti bisa menimbulkan Apa itu Kecelakaan juga Kecelakaan Nah, oleh karena itu Ya, mesti bijaksana Ya, jadi Untuk perumat tangga Nah, diantaranya itu ada Empat itu Ya, nanti Nanti Kemudian hari ada lagi Ya, dia ada lagi Ada lagi Ya, nanti ada lagi Umat perumat tangga Ya, menghadap pada sang Buddha Ya, Bante Saya ini Saya ini Berumat tangga Ya, saya punya Ini istri Saya masih Senang makan yang enak-enak Ya Jadi kelapa gading ya Banyak enak-enak Makanan Saya masih Senang Pakaian yang bagus-bagus Gitu Saya Saya Masih senang Nonton Tunjukan-petunjukan Saya Masih Senang Menengarkan Musik-musik Gitu Saya Masih senang Duduk Tidur Di tempat yang mewah Ya, kepada Umat perumat tangga Seperti saya ini Tolong Ajarkan Dhamma Yang bermanfaat Untuk hidup ini Dan bermanfaat Untuk hidup Yang akan datang Gitu Nah, jadi Sang muda Kasih Empat Empat dhamma Yang Bermanfaat Untuk hidup ini Dan ada Empat dhamma lagi Yang bermanfaat Untuk hidup Yang akan datang Ya Ya, yang untuk Sekarang ini Satu Harus Lajin Ya, lajin Ya, kalau Lajin Ya, apapun ya Kedudukan kita Sebagai Murid Ya, atau bagian Mahasiswa Rajin Ya, rajin Nah, kemudian Sebagai matematangga Rajin mencari Napkah Rajin menambah Pengetahuan Supaya bisa Menambah Penghasilan Itu Ya, rajin Ya, rajin Yang kedua Bersahabat dengan Yang baik Ya, bersahabat Dengan yang baik Ya, dalam Kehidupan kita Sehari-hari Kita mesti Punya teman Ya, jadi Carilah teman Yang baik Ya, jangan Yang tidak Baik Ya, jangan Penjudi Nanti Pemabuk Nakroba Apa itu Nah, itu Harus dijauhi Ya, tidak boleh Didekati Gak boleh Didekati Ya, harus yang Rajin Ya, rajin Kebaktian Rajin Menaksanakan Silat Suka Berdana Dan lain sebagainya Ya Nah, kemudiannya Selanjutnya adalah Menjaga Apa yang sudah Dimiliki Ya, jaga Nah, kalau kita Sudah punya Sepeda motor Ya, jaga Sepeda motornya Di Jaga Ya, di Kunci Atau di Apa Ya, jadi Kita dapat Manfaat dalam Hidup ini Ya, dulu Ya, dulu saya sekolah Di itu Di India Ya, di India Di Baranasi Ya, Baranasi Nah, umatnya itu Lalai Ya, ini Yang nomor dua ini Tidak di Tidak di Apa Tidak dilaksanakan Tidak hati-hati Ya, dia pergi ke pasar Ya, naik sepeda Ya, naik sepeda Nah, dia pergi ke pasar Naik sepeda Ngari kunci Nah, jadi Dia belanja-belanja Nah, sudah selesai belanja Nah, sepedanya hilang Sepedanya hilang Ya, tidak hati-hati Ya, tidak hati-hati Jadi Hati-hati Ya, punya sepeda motor Atau sepeda Atau apa Ya Nah, juga kemarin Itu juga ada itu Sekarang banyak ini Banyak orang jahat juga ya Hati-hati Ya, jadi Ada orang Tanya-tanya Gitu Tanya-tanya Oh, ini saya mau beli Ini tanaman Apa dimana-dimana Nah, nanti Temennya Dia buka pintu Nah, temennya masuk Dari belakang Dari belakang dia Ya, masuk Masuk ke kamar Nah, masuk ke kamar Nah, kemudian Dia baru menyadari ya Jadi Yang satu Yang depan tuh Ajakin ngomong Tanya macam-macam Nah, temennya Masuk Lalu dari belakang Nah, jadi hati-hati Nah, ini pengalaman ya Jadi hati-hati Ini yang kedua Menjaga apa yang sudah dimiliki Ya, masuk Kedalam ya Nah, setelah dia sadar Nah, dia tere-tere Ya, jadi orangnya itu Sudah kabur ya Jadi Apanya lah HP-nya yang hilang satu Ya, jadi orang Indonesia kan Selalu untung Untung Hartanya Gak diambil Ya Jadi sudah hilang HP Masih untung Ya, tidak ada rugi Tidak rugi Ya, jadi hati-hati Ya Hati-hati Kemudian yang keempat Ya, tidak ada Penghidupan yang seimbang Sama civita Sama civita Tidak terlalu kikir Juga tidak terlalu boros Ya Apa yang harus dikeluarkan Ya, keluarkan Buat anak sekolah Buat beli buku Buat beli apa Makanan Harus dikeluarkan ya Nah, tapi kalau ada yang Hemat-hemat Misalnya Ada Vision show Apa ya Banyak tuh vision show Ada mana-mana Wah, itu bagus-bagus Apa-apa Ya, gak perlu ya Pakaiannya kan masih banyak Ya, gak perlu Gak perlu beli Gak perlu beli Gak perlu keluar Nah, jadi Ya, mesti Itu seimbang ya Jangan terlalu boros Jangan terlalu kikir Ya, ada empat Ya, ada empat Satu Rajin Nah, kedua Itu tadi Menjaga apa yang sudah Dimiliki Ketiga Sahabat dengan yang baik Yang keempat Hidup yang Sesuai Ya Yang seimbang Nah, kalau empat ini bisa Kita dalam hidup ini Mesti Sukses Ya, sukses Tidak susah Ya, tidak susah Kemudian empat lagi Nah, untuk hidup yang akan datang Karena kita belum menjadi arahat Ya, belum menjadi arahat Atau belum mencapai tingkat kesucian Ya Ya, kalau mencapai tingkat kesucian Kesatu Sata panah itu Sudah bebas dari Kelahiran di alam Yang menderita Ya Ya, ini Sekarang Cidgue Nah, menurut Tradisi Katanya itu Yang disana Makhluk-makluk halus Ya Mungkin dikasih itu Remisi Remisi Ya Dikasih pulang Ke rumah itu Keluarganya Di dunia Ya, mungkin di Di alam sana Mungkin ada itu juga Ada penjara Ya Penjara Jadi, kalau yang jahat-jahat Di penjara Ya Di dunia ini Dia membuat jahat Nanti mati Ya, lahir di alam halus Nah, nanti di penjara sana Nah, kalau menurut ini Apa ini Ya Seperti ini lah Seperti di dunia ini lah Ya Di dunia Ya, kalau kita ini Nah, kita biku-biku Sini ada itu Ada Jadwal Kalau itu tuh LP LP Cipinang Lembaga pemasyarakatan Sekarang namanya Halus-halus Bagus-bagus Dulu namanya penjara Sekarang Lembaga pemasyarakatan Karena Itu Apa Penjara itu jelek Namanya Jadi, diganti Lembaga pemasyarakatan Cipinang Nah, nanti Suka itu Suka Kesana ya Kasih dama itu Ya, jadi disana Dikurungin ya Gak boleh keluar Dikurungin gak boleh keluar Nah, demikian juga Di penjara-penjara itu Dikurungin Katanya nanti Kalau waktu tertentu Ya, 17 Agustus Mungkin nanti Ya, mungkin dikasih pulang lah Yang baik-baik itu ya Ke rumah Keluarganya gitu Ya, di dunia ini ya Nah, kalau di Itu Di Apa itu Tradisi itu Nah, bulan Cidwe ini Katanya Ini boleh di Kunjung ke itu Ke mana Ke keluarganya Di dunia Nah, nanti Kalau dia pulang Ke dunia Di sini Keluarganya Sudah jadi Agama lain Agama lain Jadi, katanya Gak disembayangin Gak disembayangin Maka Peginya ke sana Ke kelenteng Kelenteng Ya Nah, jadi Demikian banyak Yang Gak disembayangin Nah, jadi Makaninya juga Terbatas Maka mereka Berebutan Maka semembayang Berebutan Semembayang Berebutan Ya Nah, rumah saya Dulu dekat itu Dekat kelenteng Katanya itu Ada itu Pohon apa Pohon tebu Nah, pohon tebu Katanya Pohon tebunya Makin tinggi Undangannya Makin banyak Setan-setan Atau makhluk-makhluk Itu yang Kelaparan Pada datang ke situ Pada datang ke situ Ya, nanti Semembayang Berebutan Di situ Cid gue Nah, makanya Cid gue Pemberkaan Pernikahan Ya, jarang Sepi Cid gue Nanti Pegue Rame Pegue Kau gue Ya Dan nanti Imlek ini Ada itu Ada penambahan bulan Bulan 9 Nanti ada penambahan bulan Ada lun Ya, lun gue Ya, nanti Bulan 9-nya ada 2 Bulan 9-nya ada 2 Nah, jadi Ya, atau kita Kalau Buddhis Ya, penimpahan jasa Ya, setiap hari 2 kali Ya, sehari 2 kali Pagi Siang Jam 7 Setengah 7 Sampai setengah 11 Setengah 11 Ya, 2 kali Penimpahan jasa Ya, kalau Tidak ada Setengah itu Setengah waktu Ya, boleh Gak usah Nungguin cid gue Ya, kesian Ya, mereka Nungguin cid gue Nah, setahun Nungguin cid gue Ya, kalau gak cid gue Gak sembahyangin Nah, kalau kita boleh Tiap hari Sehari 2 kali Gak boleh Ya, sembahyangin Penimpahan jasa Ya, penimpahan jasa Gitu Cid gue Ya, cid gue Nah, ini Kita Kalau belum Kalau belum Jadi itu Tingkat kesini Kesatu Setepana Masih bisa jatuh Ya, masih bisa jatuh Jatuh ke alam yang Menderita Ya, masih bisa jatuh Nah, oleh karena itu Supaya tidak jatuh Maka ada 4 Yang pada ama Yang Kalau dilaksanakan Kita tidak jatuh Ya Satu Ada sadda Kita punya keyakinan Ya, pada buddha Ya, pada buddha Pada dama Pada sangka Nanti kalau kita Mau meninggal Kita ingat sama sang buddha Maka kita Tidak jatuh Ke alam Menderita Ya, itu Sadda Yang satu Kedua Sila Nah, sila Nah, kita Melaksanakan 5 5 sila itu Tidak membunuh Tidak mencuri Dan sebagainya itu Nah, kalau kita Waktu mau meninggal Kita ingat Kita Ada CI Capgo Kewihara Ya Kita minta sila Repan sila Gitu Nah, nanti Kalau meninggal Ya, tidak jatuh Ya, tidak jatuh Nah, sadda Sila Kemudian Tadi Caga Ya, caga Termawan Ya, suka Apa itu Berdana Jadi, kita Waktu mau meninggal Ingat-ingat Kita suka Berdana Ada fakir miskin Kita berdana Kita baksos Gitu Bagi-bagi Sembako Ya, yang lalu Bagi-bagi Sembako Kesana Kemana Kemana Kem Kepasus Di mana Di Serang Nah, kapan aja Kita ingat Pada waktu Meninggal Kita ingat Kita sedang Bagi-bagi Sembako Nah, udah meninggal Ya, tidak jatuh Selahir lagi Di manusia Atau lahir lagi Di alam dewa Ya, dalam dewa Nah, ini Caga Satu lagi Panya Ya, panya Ada empat Nah, itu Kebijaksanaan Kita bijaksana Jadi, tahu Apa yang baik Apa yang baik Yang harus dihindarkan Yang harus dilaksanakan Gitu Ya, tahu Ya, tahu Panya Kebijaksanaan Ya Nah, ini juga Kalau kita meninggal dunia Tidak jatuh Nah, empat Nah, kita belum mencapai arahat Nah, kalau mencapai arahat Ya, tidak lahir lagi Tapi kita belum mencapai arahat Kalau meninggal Pasti lahir lagi Apakah percaya Apakah gak percaya Apa tahu Apakah gak tahu Ya, lahir lagi Ya, kamu mengakui Enggak mengakui Ya, tidak jadi soal Ini hukum alam Ya, hukum alam Ya, kalau meninggal Itu pasti lahir lagi Ya Nah, supaya lahir Tidak jatuh Nah, itu empat Ya, empat tadi Ya, satu Apa tadi Sada Kita punya keyakinan Bada buddha dan masangka Kedua Kita punya sila Ya, melaksanakan lima sila Ketiga Ya, jaga Kedermawanan Keempat Panya Ya, panya Kebijaksanaan Ya, kalau kita ada empat ini Nah, gak usah takut Ya, naik pesawat Malaysia juga gak apa-apa Ya, gak apa-apa Jangan takut Ya, ditembak jatuh juga gak apa-apa Kita udah ada empat ini Ya, nanti jadi itu Jadi, apa Jadi, apa tuh Lahir di alam dewa ya Ya, gak usah dikremasi lagi Gak usah kremasi Ya Yang dulu juga Malaysia hilang Ya Jadi Gak apa-apa ya Gak apa-apa Kapan aja Sembarang waktu Ya, kita meninggal dunia Kita sudah punya empat ini Ya, bisa Ya, gak apa-apa Ya, tidak usah khawatir Ya, tidak usah khawatir Ya, kapan aja meninggal Kita sudah Ada jaminan ya Ya Ya, saat ada jaminan Ya, sudah punya itu Visa ya, bisa Buat masuk ke surga Ya Jadi, kalau kita mau pergi ke Amerika Kan mesti punya visa dulu Ya, kalau udah punya visa Kapan aja pergi, bisa Ya Nah, sekarang kita udah punya visa Ke Alam dewa Jadi, kapan aja mau pergi, bisa Gitu Ya Nanti dapat itu Permanent resident Ya, boleh tinggal selamanya Ya Dan dapat green card Ya, green card Permanent resident Ya Karena sudah Apply dulu Ya, sudah memenuhi syarat Nah, jadi bisa Apa itu Bisa tinggal di sana Ya Ya, jadi Ya, banyak sekali itu Cerita-cerita Ya, ini bante ini Yang biasa ini Yang biasa pergi-pergi ini Bante ini Bante Mogelana ini Yang ada sebelah kiri Ya Kalau dari sana Ada sebelah kanan Ini Ini Di sebelah sana Bante Sariputa Ya, Bante Sariputa Sariputa ini Bante yang itu Bijaksana Kalau yang bante ini Bante yang sakti Bante Mogelana Ya, bante Mogelana ini Suka itu Jalan-jalan Ya Ya, dengan meditasi Ya, dengan meditasi Bisa jalan-jalan Ya, tidak ada pesawat Ke sana Jadi, punya duit juga Nggak bisa pergi Ya Nah, kalau Naik pesawat terbang Ya, punya duitnya boleh Ya, pergi ke sana Tapi, kalau Mau ke alam dewa Nggak bisa Ya, punya duit berapa Nggak bisa pergi Tapi, dengan meditasi Bante Mogelana Pagi ke sana Nanti Ya, nanti lihat ada dewa Ya, tinggalnya Tempatnya bagus Tanya Ya Oh, kenapa bisa tinggal di sini Gitu Di alam dewa Oh, saya waktu di dunia Suka berdana Ya, setelah meninggal Nah, lahir di sana Nanti pergi lagi Kapan-kapan pergi lagi Ketemu lagi Tanya lagi Kenapa kamu bisa tinggal di sini Oh, saya melaksanakan sila Ya Nah, maka setelah meninggal Saya lahir di sana Ya Ya, jadi Nanti ada lagi Oh, saya waktu mau meninggal Saya mempunyai keyakinan Bada Buddha Dama Sangka Nah, saya meninggal Jadi Lahir di alam dewa Alam dewa Ya Di dalam Dama Pada Juga banyak Ya Dalam Dama Pada Dama Pada Atta Kata Ya, banyak Saya lihat cerita Ya, kalau bisa bahasa Inggris Itu ada Buddhist Buddhist Legends Ya, Buddhist Legends Ada tiga jilid itu Ya, Buddhist Legends Nah, itu Dama Pada Atta Kata Ya Nah, Power Work Juga dulu bikin Bikin buku Nah, jilid satu Apa jilid dua Ya Cerita Dama Pada Ya, banyak Cerita-cerita Dama Pada itu Ya, dulu Sudah saya Kasih Itu juga Dama Pada Tentang Damika Ya, Damika Ya, dia meninggal Kemudian lahir di alam Dewa Tusita Ya, Tusita Ya, dia dari muda sampai tua Suka berdana Melaksanakan sila Kemudian dia lahir di Alam Tusita Ya, Tusita Tusita Dewa Loka Nah, jadi Ada bukunya ya Bukunya itu namanya Wimanawatu Ya, Wimanawatu Cerita-cerita Tentang itu Dewa-dewa yang Tinggalnya di alam Dewasanya Ada lagi Peta Ya, Peta Watu Peta Watu ini Setan-setan kelaparan Itu ya Nah, ini cheat way Ini banyak Setan kelaparan Cheat way Nah, cheat way Hati-hati ya Dimana-mana Sembayang aja Kalau ketemu Apa-apa Yang penampakan Kasih Itu aja jasa Ya, kasih jasa Ya Saya suka perdana Saya suka Maksan sila Suka meditasi Suka kebaktian Nah, jasa ini Saya Sembakan untuk kamu Semoga kamu Bebas dari Penderitaan Ya, jangan Jangan takut Ya Berlalu ada Anak kecil disini Lari itu Di bopong-bopong Sama mamanya Teriak-teriak Takut Ya, teriak-teriak Mungkin anak itu Lihat apa-apa Begitu Ya, mamanya Nggak lihat Ya, saya bilang Ibu itu Jebak dana Kemudian Berimpan jasa Ya, berimpan jasa Bilangin Makhluknya Jangan menampakkan diri Itu anak aku Sangat takut Ya, teriak-teriak Terus gitu Ya, udah gitu Sekarang nggak balik lagi Ya, nggak balik lagi Ya, nggak tahu Udah Udah baik Apa belum Nggak tahu Nggak laporan lagi Ya, gitu Jadi, kalau ada penampakan Penampakan Jangan itu Jangan takut Nah, jangan takut Nah, dulu pergi kemana lagi itu Pagi ke Ke hutan apa Ke India Ada umat Ketakutan Mungkin lihat apa Lihat apa Saya bilang Jangan takut kamu Penampakan jasa aja Gitu Penampakan jasa Nah, jadi Ya, dia Nggak ganggu Mungkin dia meminta jasa Gitu ya Dia minta jasa Kitanya yang ketakutan Lari-lari Ketakutan Nah Sini jasa Ya, saya berjasa nih Saya Lajin kebaktian Gitu Saya suka Saya suka Dana Wihara Saya suka Dana itu Pembangunan Ya Saya suka Menaksankan sila Tiap hari Pusata Nah, ini jasa ini Jasa ini Kebaikan yang sudah saya lakukan ini Saya Ya Limpakan Pada Anda Semoga Anda Bebas dari penderitaan Semoga Anda berbahagia Gitu Nah, jangan takut Kalau lihat-lihat itu Jangan takut Jangan Limpannya saja Sehingga kita Jadi Apa Tidak Apa Dia juga senang Ya, tidak Kenapakan lagi Ya, gitu Ya, jadi Hari ini Ya, ingin ingat ya Jadi Apapun yang didapat Supaya dipraktikan Dalam kehidupan Sehari-hari Sehingga dapat Kebahagiaan Keselamatan Keberkahan Ya, dalam hidup ini Dan hidup yang akan datang Ya, semoga Semuanya Berbahagia Ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati